Intro Sobat kuliner, ini udah di sore hari. Nah biasanya Reska kalau udah selesai pulang kerja, selalu browsing dan cari tempat nongkrong atau tempat ngopi yang enak di kawasan Jakarta. Dan supaya kita jalannya gak jauh-jauh dan gak bermacet-macetan di sore hari, Reska menemukan satu tempat yang mana tempat ini gak jauh dari lokasi kantor Reska. Tepatnya di Jalan Cisanggiri 5 nomor 8 ada tempat yang asik untuk nongkrong di sehari-hari ya. Mungkin bisa menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan ataupun juga buat ngobrol sama teman-teman atau besti-besti kita di sore ini ya. Nah kali ini Reska akan mengajak Sobat kuliner Jakarta untuk menikmati sajian atau minuman favorit yang ada di tempat ini yaitu South Ice Coffee. Dan juga kita akan menikmati main course-nya dari olahan ayam namanya Chicken Sambal Matah. Jadi walaupun namanya kearifan lokal, tapi diolah dengan menu-menu favorit dengan bumbu-bumbu racikan internasional ya. Nah rasanya kalau ngopi dan juga main course-nya sudah ada kurang lengkap nih kalau belum ada makanan tambahannya. Kita akan mencoba olahan roti. Seperti apakah kelezatan dan kenikmatan serta suasana ada di tempat ini? Ikuti Reska di Kuliner Jakarta. Sobat kuliner Jakarta, kalau Tidreska bilang letak yang gak jauh dari pusat kota dan ternyata disini juga suasannya enak banget. Dengan desain interior yang menarik serta disajian dengan menu-menu makanan yang favorit tentunya menambah cita rasa kita untuk menikmati akhir aktivitas kita di hari ini. Ikuti Reska di Kuliner Jakarta. Sobat kuliner, sekarang Reska sudah berada di dapur yang dimana disini tempat mengolah berbagai jenis makanan terutama menu-menu favorit yang ada di tempat ini. Halo Chef, apa kabar? Baik ya. Terima kasih ya Chef. Saya udah berikan kesempatan untuk masuk ke tempat yang paling private gitu ya. Tempat yang khusus untuk mengolah jenis-jenis makanan. Kali ini kita akan membuat menu makanan. Tadi kan ada berbagai macam menu nih yang ada disini. Tapi saya tertarik ada satu menu namanya Chicken Sambal Matah. Apa Chef yang membedakan dengan olahan Sambal Matah lainnya dengan yang ada di tempat ini? Kalau kita disini olahannya kayak Sambal Mata biasa tapi kita bedanya dari si Sambalnya aja sih. Kita lebih banyak buat kebawang sama cabainya juga. Terus rasanya juga ya nggak kalah lah sama Sambal Mata aslinya. yang dari Bali. Jadi nggak kalah ya Sambalnya aslinya. Aslinya tetap menggunakan bahan-bahan olahan alami. Tadi ada bawang, kemudian juga ada cabai yang disesuaikan. Yuk kita lihat sebenarnya apa saja sih yang harus dipersiapkan. Terutama untuk bumbu-bumbu utama dalam membuat Chicken Sambal Mata. Yuk Chef, kita lihat ada apa jenis? Di sini ada Sambal Mata yang sudah saya siapkan. Di sini, isinya kita punya bawang putih, bawang merah, ada irisan serai, cabai rawit merah, dan daun jeruk. Jadi sudah digabung dalam satu tempat ini ya? Kemudian ini apakah harus ditumis dulu atau dimasak dulu atau dibiarkan mentah saja? Nggak, di sini kita langsung seasoning nanti. Habis itu nanti kita langsung siram minyak panas saja. Biar dia agak matang juga bahan-bahannya. Nggak terlalu matang juga sih biar kelihatan lebih fresh juga. Jadi artinya langsung dicampur dan diolah dengan siraman minyak panas tadi. Nah, selain ada bawang, cabai, dan sebagainya, selanjutnya apa lagi ini Chef? Di sini kita ada tepung. Tepung untuk terigu yang buat menggoreng ayamnya. Sama ada telur yang sudah saya siapkan buat campuran tepungan ayamnya. Sama di sini ada paha ayam. Jadi ada paha ayam gitu ya. Kemudian juga ada telur ya. Nah, kalau untuk telur sendiri apakah diambil kuningnya saja atau putihnya saja atau semuanya dicampur nih Chef? Semuanya kita campur. Jadi semuanya dicampur ya? Iya, semuanya dicampur. Oke Chef, kita langsung masak Chef. Sepertinya sahabat kuliah sudah nggak sabar lagi pengen tahu gimana caranya bikin chicken sambal mata. Silahkan Chef. Yang mana dulu kita harus masak? Kita ambil si paha ayamnya dulu. Pertama-tama kita seasoning untuk si paha ayamnya. Pakai garam. Pakai garam. Sama lada hitam. Lada hitam. Lada hitam. Ya, terus kita ratain, kita balur. Setelah lada hitam? Kita langsung masukkan ke tepung terigu. Dimasukkan ke dalam tepung terigu. Dimasukkan ke dalam tepung terigu. Lalu. Dan jangan lupa dicuci terlebih dahulu ya Chef ya. Supaya nanti ayamnya atau dagingnya ini betul-betul higienis untuk kita konsumsi. Iya. Kemudian langsung dimasukkan ke dalam telur ya. Ke dalam telur. Terus terakhir kita tepungin lagi. Tepungin lagi. Ini tujuannya biar pas digoreng jadi crispy, lebih crispy. Supaya digoreng lebih crispy ya. Jadi untuk sobat kuliner yang biasanya suka yang crunchy-crunchy ya Chef ya. Bisa langsung mengikuti trik atau tips dari Chef ya. Artinya setelah ditepungin yang pertama, kemudian dimasukkan dalam olahan telur. Dan yang terakhir adalah ditepungin lagi. Langsung kita goreng Chef. Langsung kita goreng. Langsung. Chef kalau untuk waktunya berapa lama biasanya kita untuk menggoreng chicken ataupun jenis olahan lainnya? Khusus untuk ikan sih kita memang kalau ayam itu memang harus benar-benar masang ya. Jadi dalam waktu 3-4 menit itu kita pastikan benar-benar masang. Jadi 3-4 menit gitu ya? Iya kalau untuk ayam. Kalau untuk yang lain sih bisa disesuaikan aja mungkin 2 atau 3 menit. Chef biasanya kan selain orang yang suka makan ayam, makan daging. Ini juga ada sobat kuliner ini yang vegetarian. Biasanya mereka mengganti olahan daging tersebut. Misalnya dengan jamur, dengan tahu, dengan tempe. Ataupun olahan-olahan yang non daging tadi. Itu ada trik nggak untuk mengolahnya? Terutama membuat makanan seperti ini. Kalau untuk sayur sih lebih ke tidak terlalu lama sih dia matangnya. Biar supaya dia bagus crispy juga. Mungkin cuma 1-1,5 menit atau 2 menit itu cukup. Jadi 1-1,5 menit cukup ya? Karena nggak boleh terlalu lama ya Chef. Itu kenapa Chef nggak boleh terlalu lama? Soalnya kalau terlalu lama itu di dalamnya itu jadi agak terlalu lembek. Jadi crispy-nya itu jadi nggak dapat. Jadi keras. Jadi keras gitu ya. Jadi kurang enak gitu ya. Jadi ini sebenarnya gampang juga ya Chef ya? Gampang. Kalau misalnya sobat kuliner rumah yang bingung hari ini memasak apa. Atau bosan dengan olahan ayam itu-itu aja. Bisa langsung nyobain namanya menu ayam sambal mata ya. Atau istilah kerennya chicken sambal mata gitu ya. Chef kayaknya udah matang deh. Bentar lagi udah matang. Kita tiriskan ya Chef ya. Abis itu nanti kita akan siap-siap untuk membuat telur ya Chef ya. Telur. Telur. Untuk telur ini dan akan menjadi topping dari menu masakan kita kali ini. Saya perlu saya bantu ya Chef ya. Saya ambil ya Chef ya. Saya akan ambil telurnya. Nah kalau untuk telur ini juga tergantung selera ya Chef ya. Berapa banyak telur yang mau kita pakai gitu ya. Ini kita pakai telur untuh. Kita goreng di sini. Jadi ini pasti lebih cepat ya Chef ya waktunya ya. Iya lebih cepat. Ini kalau telur untuk telur ini nggak terlalu lama sih. Nggak terlalu makan waktu lama. Jadi ya biar bawahnya aja yang matang. Jadi atasnya tetap berbentuk putih dan uninya. Itu juga tips ya Chef ya. Jadi untuk sobat kuliner. Yang supaya menu makanannya tidak hanya nikmat dari cita rasanya. Tetapi juga dari sisi platingnya juga tetap enak dan juga tetap menarik untuk dikonsumsi. Biasanya kan Chef kalau anak-anak itu kan pengen makan ada variasi ya Chef ya. Iya. Kalau misalnya ayamnya digoreng biasa terus gitu. Atau ikannya digoreng biasa terus. Tanpa ada kreasi rasanya mereka sulit untuk menarik agar mereka suka makan atau doyan makan. Tapi dengan adanya olahan ini mudah-mudahan bisa menjadi favorit anak-anak. Tapi jangan lupa cabenya dikurangin lah kalau buat anak-anak ya Chefnya biasanya takut pedes gitu ya. Takut pedes. Oke ini telurnya sudah mau masak. Kemudian juga ayam sudah mau masak. Pasti kita membutuhkan nasi juga ya Chef ya. Iya. Nanti kita akan siap-siap untuk mendapatkan nasi sebagai menu olahannya dan atau pelengkap dari hidangan ini ya. Chef pengalaman nih Chef dalam mengolah ayam. Ada triks atau ide lain selain digoreng seperti ini. Sambal mata itu cocoknya biasanya diolah seperti apa sih untuk ayam-ayamnya? Untuk ayam-ayamnya biasanya sambal mata tuh bisa dikukus juga. Oh bisa dikukus juga gitu ya. Bisa dikukus juga bisa direbus dengan bumbu-bumbu kuning lainnya juga bisa. Jadi digoreng telanjang pun bisa jadi nggak perlu pakai tepung. Nggak perlu pakai tepung crispy kayak gini pun bisa jadi kelihatan garingnya. Jadi artinya sesuai dengan kesukaan atau selera gitu ya. Oke kita sudah matang semuanya. Mungkin Chef bisa disiapkan piringnya Chef? Ya. Nih kita tunggu Chefnya ambil nasi dulu nih ya. Nasinya mau banyak atau dikit tergantung selera dari Sobat Kuliner ya. Chef saya bantu melihat-lihat ya Chef? Ya. Saya takut nanti salah satu plating jadi nggak enak dan nggak menarik gitu ya. Chef nasinya yang banyak ya Chef? Ya. Oke kita masih nunggu telurnya udah matang, ayamnya udah matang. Oh ya saya harus bantuin Chef untuk ambil racikan sambal matanya. Yang tadi sudah disiram dengan minyak panas untuk tetap mempertahankan kesegaran dari cabe, bawang merah, bawang putihnya. Sobat Kuliner sembari kita menunggu Chef mempersiapkan menu chicken sambal mata, platingnya seperti apa dan rasanya bagaimana. Kita akan siap-siap nih untuk menu kita yang kedua, yakni roti bakar Jakarta. Apa saja bahan-bahan yang diperlukan selain roti dan ada tips juga nggak ya untuk mengolah roti sehingga enak dimakan dan juga menarik untuk dilihat. Jangan kemana-mana tetap di Kuliner Jakarta. Yuk Chef kita buru-buru kita siap nih Chef. Nah kita masih sama dengan Chef Irfan, kalau tadi kita sudah bikin chicken sambal mata, kali ini kita akan buat makanan yang mana ini cocok banget nanti kalau dipadu-padankan dengan kopi, yaitu salt ice kopi. Tapi kita akan buat dulu ini ada roti bakar coklat keju ya Chef. Silahkan Chef, apa saja yang harus kita persiapkan dan bagaimana cara mengolahnya. Yuk! Sini kita ada roti, ada roti. Pertama-tama kita oleskan margarin dulu di dalamnya. Kita oleskan margarin. Ini tujuannya biar si coklat sama kejunya nempel. Biar nanti pas dibakar nggak kabur-kaburan. Nggak berantakan. Ini ada mesis. Caburin mesis. Ada keju. Ada mesisnya, ada kejunya. Dan kalau banyak dikitnya sesuai selera ya Chef ya. Sesuai selera. Ada yang suka kejunya banyak, ada yang suka coklatnya banyak. Kalau saya lebih cenderung suka kejunya lebih banyak. Karena supaya kerasa asinnya itu lebih enak Chef ya. Lebih mendominasi dibandingkan rasa manis yang dari coklatnya. Dan jangan lupa di bagian atasnya juga dioleskan ya. Iya. Kita oleskan margarin juga. Biar... Bolak-balik nggak Chef? Bolak-balik. Bolak-balik. Nanti kita panaskan dulu di pan grill. Dan kita ulang. Kita buat dua, nanti kita bisa satu-satu ya Chef ya? Iya. Jadi makannya bisa direpil. Bisa direpil. Tapi kalau buat sobat kuliner. Yang sore hari ini. Dilihat deh di kulkasnya atau di lemarinya ada roti. Kemudian juga ada coklat. Dan juga ada keju. Mending dibuat bareng-bareng ya Chef. Jadi nanti kita bisa makannya bareng-bareng. Tapi kalau mau nyoba bisa langsung kesini tempatnya gitu ya. Oke, jangan lupa Chef. Dioleskan margarinnya di bagian atas ya. Chef, biasanya berapa lama sih Chef untuk memasak atau membuat roti ini Chef? Kalau roti ini sih terbilang cepat sih. Cuma 2 menit kita sudah selesai untuk memanggang roti. 2 menit sudah selesai ya Chef? Yang penting jangan terlalu gosong juga ya Chef? Jangan terlalu gosong. Karena terlalu gosong itu tidak enak. Jadinya pahit. Chef, kalau kita misalnya lagi diet nih gitu ya. Atau lagi menjaga pola makan dengan makanan yang sehat. Kalau kita ganti dengan roti gandum. Bisa. Bisa pakai roti gandum. Jadi boleh divariasikan ya? Boleh divariasikan. Sesuai selera saja sih. Bisa juga. Nah, jadi sudah praktis. Cepat juga. Dan bahan-bahannya juga gampang ya Chef ya? Gampang banget. Dan ini bisa jadi solusi juga. Buat sobat kuliner Jakarta. Yang bingung nih sarapannya mau makan apa. Kemudian juga. Atau cemilan solar harinya apa. Bisa ini dijadikan salah satu menu pilihan Anda. Karena terkadang jujur ya Chef ya. Kalau kita sibuk banget kerja. Kita tuh biasanya lupa dan bingung mau makan apa. Nah, jadinya kita biasanya suka makan apa yang ada di depan kita. Yang cenderung kurang sehat. Itu nggak bagus ya Chef ya? Nggak bagus. Itu kenapa Chef? Kira-kira Chef. Kalau dari sisi kesehatan dan juga kualitas makanan itu sendiri Chef. Kalau dari sisi kesehatan sih lebih pentingin isi dalam protein sama karbohidrat aja sih. Jadi isi protein dalam karbohidratnya ya? Ada karbohidratnya yang banyakan karbohidrat juga nggak bagus. Kita kan setiap hari, hari-hari butuh protein juga. Nah, kalau roti kan. Jadi harus lengkap ya Chef ya? Iya. Banyak yang bilang kita tuh kalau makan jangan cuma kenyang gitu ya Chef. Tapi juga harus ada kualitas gizi yang terkandung. Nutrisi. Nutrisi sih tepatnya Chef ya? Kandungan yang sehat, kemudian juga bahan olahannya sendiri. Chef kan banyak banget nih berbagai macam olahan keju nih Chef. Misalnya ada keju-keju yang asin banget gitu ya Chef. Ada juga keju-keju misalnya yang jenis-jenis yang rasanya hambar atau tanpa rasa Chef. Sebenarnya itu ada pengaruh tidak Chef dari cita rasa roti itu sendiri? Kalau keju sih termasuknya berpengaruh ya. Soalnya kalau misalnya kita, ini kan kita masuknya naronya keju cheddar. Kalau misalnya kita masukinnya parmesan juga rasanya jadi beda. Nggak asin kayak cheddar yang biasanya gitu. Kan kalau jenis-jenis keju tuh ada banyak berbagai macam keju juga. Macam-macam juga rasanya. Dan ini udah jadi. Tinggal dipotong aja. Baik. Jadi ini udah jadi. Cepat banget waktunya. Iya. Dari persiapan. Kemudian masak. Dan tiba-tiba udah jadi aja. Iya. Nah nanti setelah ini kita akan mengajak sobat kuliner. Selain kita menikmati chicken sambal mata. Iya. Kemudian juga ada roti bakar coklat keju. Rasanya kurang lengkap kalau kita belum buat minuman yang enak ya Chef. Iya. Tadi saya dapat bocoran dari barista. Katanya kita mau bikin South Ice Coffee. Seperti apakah nikmatnya coffee? Nah jangan kemana-mana. Kita langsung kesana. Ya. Halo Mas Ryo. Halo Mas. Mas Ryo tadi saya sudah diajak masak oleh Chef Irfan. Ya. Terkait dengan berbagai menu yang enak-enak. Ya. Tadi ada chicken sambal mata. Kemudian juga ada roti bakar coklat keju. Rasanya nggak lengkap. Kalau kita cuma minumnya air mineral saja. Rasanya ada cita rasa kopi yang bisa melengkapi nongkrong sore saya hari ini. Wah itu dong. Wah kita mau bikin apa? Swat Ice Coffee Jakarta. Yes. Itu dia. Yuk kita langsung buat nih. Seperti apa nih Mas? Jadi kita punya espresso. Ada espresso. Ada espresso. Gula aren. Ada gula aren. Oh pakai gula aren ya? Iya kita pakai gula aren. Karena kopi susu gula aren. Kopi susu gula aren. Selanjutnya apa lagi? Nah kita ada susu dan susu ini kita sudah campur. Jadi sudah dicampur gitu. Apa saja campurannya? Susu murni. Susu. Susu UHT. Terus creamer. Creamer. Sama SKM. Nah ini menambah cita rasanya supaya lebih enak gitu ya. Ya supaya lebih enak gitu ya. Silahkan Mas Rio. Apa dulu yang harus dicampur nih? Pertama. Kita taruh espresso. Espresso. Kita masukkan espresso ya. Iya. Kalau untuk jenis kopinya sendiri dari mana ini kopinya? Kita dari Puntang sama dari... Jadi blendnya Puntang sama dari... Dari Gayo. Dari Gayo dan Tamanggung ya. Iya. Tadi saya sempat bawa ucaran sedikit gitu ya. Oke selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kita pakai gula aren. Gula aren dimasukkan. Takarannya berapa Mas? Kalau espresso-nya tadi 50. Gula arennya 10. Jadi gula arennya 10 gitu ya. Iya. Kita aduk terlebih dahulu. Aduk terlebih dahulu. Sudah. Lalu susunya tadi. Sekitar 130 ml. Sekitar 130 ml. And then es batunya. Kita masukkan es batu ya. Jadi sangat praktis juga ya. Iya sangat praktis. Untuk kita buat gitu ya. Kalau misalnya kita mager. Mau pergi ke kape shop gitu ya. Kita udah bisa bikin sendiri di rumah gitu ya. Tapi kalau mau lebih enak. Ya harus langsung di sini gitu ya. Untuk mengkonsumsi makanan juga minuman yang enak-enak. Karena kan buatannya kita kan beda-beda ya. Jadi beda-beda gitu ya. Pasti asin pasti enak bener. Jadi cita rasa dan kreativitas baris aja juga beda-beda gitu ya. Nah biasanya kan banyak banget nih pencinta kopi gitu ya. Mereka biasanya selalu menginginkan cita rasa yang original. Nah ketika olahan kopi ini sudah dicampur dengan susu. Kemudian juga dicampur dengan berbagai macam ramuan lah gitu ya. Kalau kita bilang dari rempah-rempahnya seperti itu. Mengurangi cita rasa nggak sih dari kopinya itu sendiri? Tergantung ya sekarang balik ke kitanya. Enaknya gimana. Mau nya gimana ya kalau menurut di sini ya gitu. Sesuai sama SOP kita. Ya udah jadi rasanya pasti nggak bakal beda. Ya jadi artinya cita rasanya tetap sama gitu ya. Walaupun dicampur dengan berbagai macam olahan. Baik Mas Rio terima kasih banget. Saya udah diajak belajar ngelihat bagaimana cara membuat South Ice Coffee ini. Dan nanti saya akan coba sekalian dengan dua menu yang sudah dimasak oleh Chef Irfan. Tapi jangan kemana-mana tetap di Kuliner Jakarta. Nanti cobain juga ya. Sobat Kuliner Jakarta. Kalau tadi kita sudah masak sama-sama. Kemudian juga belajar cara membuat kopi yang spesial. Kali ini kita akan mencoba langsung masakan-masakan yang sudah dibuat oleh Chef Irfan. Dan juga sajian kopi yang sudah diracik secara khusus oleh Barista Rio. Mari kita coba. Kita coba apa dulu nih ya? Kita coba kopi dulu. Roti bakar dulu. Atau cikan sambal mata. Kayaknya saya harus coba minuman dulu kali ya. Oke kita coba nih ya. Enak banget. Dengan cita rasa kopi. Kemudian juga campuran susunya yang pas. Dan reska yakin juga Sobat Kuliner pasti suka dengan minuman South Ice Coffee ini ya. Oke selanjutnya kita akan mencoba. Berikutnya kita akan mencoba. Apa dulu ya? Kayaknya roti bakar seru nih. Kita coba roti bakar dulu. Ini pada mau semua pasti ya. Sore-sore gini terus kita makan roti bakar. Dan bisa nambah semangat kita sekaligus makanan yang kaya akan nutrisi. Kita coba. Enak. Coklat dan kejunya udah ngeblend. Terus nggak terlalu gosong. Dan yang paling enak adalah bagian luar dari roti ini terasa crunchy. Jadi lebih enak pada saat kita konsumsi ya. Nah ini pasti paling ditunggu-tunggu nih. Karena tadi masaknya lumayan juga ya. Lumayan lama terus juga lumayan susah juga gitu. Tapi bahan-bahannya gampang untuk dibuat. Kita akan coba yang namanya chicken sambal mata. Mau lihat ya? Nih ya. Cukup? Oke kita coba nih. Chicken sambal mata. Kita coba chickennya dulu. Jadi nggak usah perlu jauh-jauh ke Bali gitu ya. Daerah Jakarta Selatan kita juga bisa nikmatin sambal mata ini. Kedengeran nggak seriuk-seriuknya? Enak banget. Enak banget. Jadi untuk sahabat kuliner Jakarta. Yang bingung mau makan apa aja. Bisa berkreasi. Dengan ide-ide yang menarik. Apalagi dengan berbagai macam olahan makanan. Dan pesan reska satu. Jangan pernah menyianyiakan. Atau membuang bahan baku makanan. Yang belum sempat kita gunakan dengan mubazir. Jadi harus diolah dengan makanan-makanan yang enak. Sehingga sajian keluarga jauh lebih menyenangkan. Oke sekian dulu perjumpaan kita dalam kuliner Jakarta. Karena reska masih punya PR untuk menghabiskan makanan ini. Kita pamit dulu. Sampai jumpa. Terima kasih sahabat kuliner Jakarta. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.